Program Kosa Bangsa Tahun 2023 Antara Universitas Borneo Lestari dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta Yang mengungkat judul tentang pemberdayaan kader pesyandu dan kelompok tani Dalam kolaborasi manajemen fisikostanting Melalui intervensi nutrisi spesifik dan sensitif di Desa Mekarsari Kejabatan Tata Makmur, Kabupaten Banjar Pelaksanaan kegiatan ini dimulai pada tanggal 22 September 2023 Dilanjutkan pada tanggal 4 Oktober 2023 Dalam upaya melakukan pencegahan stunting Melalui pemberian multivitamin dan makanan tinggi protein Dan kegiatan ini juga melipatkan kelompok tani Desa Mekarsari Dalam hal intervensi gizi sensitif Untuk program budidaya tanaman kelor dan pebijalan orex Yang dapat dimanfaatkan sebagai olahan tepung dan makanan yang bergizi tinggi Dalam lintuf MPAC antara lain Seperti puding, kue kukus, sayur bening, dan es jeli Mulai acara kita pada hari ini Marilah bersama-sama di dalam pencapaian besoknya Bismillahirrahmanirrahim Jadi dalam kemahagian bisnis rakan ini Sekarang tidak pesat ini Tapi alhamdulillah sampai disini Ratakan pada nampan Pada tanggal 6 Oktober 2023 Olahan-olahan makanan ini Kemudian dikenalkan dengan ibu-ibu masyarakat Desa Mekarsari Pada kegiatan posyandu bayi dan balita Serta ibu hamil Dalam rangka pemberian gizi spesifik Untuk pencegahan stunting Sebagai bentuk intervensi gizi sensitif Melalui pemberdayaan kelompok tani Dimulai dengan melakukan Pembibitan tanaman kelar dan ubi orange Di Desa Mekarsari Kegiatan ini tentunya memberikan Antusiasme yang tinggi Meskipun di Kepala Desa Mekarsari Dengan bapak siapa? Bapak Jarkani sebagai Kepala Desa Di Desa Mekarsari Menurut bapak pesan-pesan Untuk kegiatan posobangso NBL dengan UFS 2022 Sekerti apa bapak? Saya sangat terima kasih Universitas Pemanggung Universitas Purnia 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 Pernia atas acara ini artinya disini sangat acara ini sangat berguna ke depannya ibu itu bisa menunjukkan asumsi buat anaknya untuk stunting dan tanaman-tanaman tadi yang sudah disampaikan kepada kita semua jadi artinya sangat berharga lah acara seperti ini harapan untuk ke depannya nanti pak? harapannya dari awal kan kita mengikuti alur-alurnya dan harapannya untuk ke depannya semoga bermanfaat dan sering-sering lah kita tetap kolaborasi lah berarti semoga kita dengan acara ini kita bisa menurunkan angka stunting ya itu harapan kita karena di 2024 keempat kan waktu sesuai dengan arahan presiden harus stunting gitu harus ditunjukkan oke mungkin itu saja terima kasih terima kasih bapak bersama testimoninya pasabangsa 2023 the best guarnio lestari yes 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 keempat kan kita keempat kan kita keempat kan kita